Baik, kita akan lanjutkan dengan pendekatan Ini adalah pembahasan karya ilmiah pada tingkat yang lebih lanjut Jadi kita tidak lagi bicara teknis Meskipun hal-hal teknis itu memang selalu mengganggu Contohnya yang kita bicarakan ini Anda lihat di layar Begitu banyak tanda merah-merah itu adalah hasil penyuntingan dari saya Tentu tidak semua saya periksa karena melelahkan Lagipula saya kan bukan editor Ada beberapa yang saya beri penebalan Itu hanya untuk menunjukkan pada Anda bahwa Paragraf pertama ini memiliki begitu banyak pendekatan Yang saya tandai dengan cetak tebal, bold Ada yang saya beri garis, saya coret, itu artinya tidak perlu Kalau Anda menyebut karya sasra ya sudah jelas karya sasra itu Tidak usah menyebut segala sesuatunya Lagipula ketika Anda batasi dengan nopel, cerpen, drama maupun puisi itu Menjadikan pengertian karya sasra terbatas pada Yang re, padahal sasra jauh lebih luas dari itu Nah kemudian ada beberapa tanda segitiga merah itu menandakan Ada spasi ganda yang saya buang Jadi ada spasi yang tiga, ada spasi yang dua Itu saya buat normal menjadi satu spasi Jadi kalau Anda habis mengetik satu kata cukup tekan spasi satu kali saja Hal lain yang juga teknis adalah cara Anda mengutip Kalau kutipan dengan satu spasi, estin 1978 Ini artinya Dalam kutipan ini adalah terdapat kutipan langsung Yang karena lebih dari empat baris maka dipisahkan dari paragraf awalnya Dimana salah teknisnya Estin Tidak dalam paragraf kutipan Karena estin adalah yang berbicara Jadi estin mengatakan Kemudian enter Misalnya Dari mana kata yang Anda kutip? Dari kata novel Tentu saja Estin mengatakan Enter Novel merupakan Pengungkapan dari fragment kehidupan Bla 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 Sampai Sebagai fungsi dan perilaku psikologis manusia Itu Satu ba'it Yang Tidak diberi alinea Serta itu harus satu spasi Estin Tidak ada di dalam kutipannya sendiri Nah Nanti Yang begitu jangan terulang oleh siapapun ya Jangan terulang lagi Anda semua sudah Saya anggap Di tahap yang Berkali-kali melakukan penelitian Berkali-kali melakukan penulisan Jadi Kalau sampai sekarang masih ada kesalahan Kesalahan teknis semacam itu Orang yang membaca Tidak akan pernah sampai pada substansi yang Anda bicarakan Karena Matanya terganggu oleh teknis-teknis-teknis Ibaratnya Anda meminta saya Mengunjungi Rumah yang Anda bangun Pak Tolong lihat rumah saya Bagaimana menurut Bapak Saya belum sampai ke rumah Anda sebenarnya Karena sepanjang jalan itu Jalannya Berlubang Ada jurang Ada Ada banyak gangguan Untuk menuju rumah Anda itu Begitu Katakanlah sampai ke rumah Saya pun tidak bisa melihat dengan dekat Karena Ada duri Menghalangi saya Ada Pohon Melintang Dan lain-lain Jadi Banyak hal yang menghalangi Akhirnya menghalangi pikiran Apa yang membuat Anda Melakukan hal semacam itu Lagi-lagi menurut saya memang Semua bermula dari Pemahaman yang lebih substansial Dan kali ini Yang Akan kita bahas adalah Masalah pendekatan Apa itu pendekatan? Pendekatan itu titik tolak Atau sudut pandang kita terhadap sesuatu Sudut pandang kita terhadap masalah Sudut pandang kita terhadap objek Sudut pandang kita terhadap subjek Jika yang kita teliti itu manusia Maka disebut subjek Jika yang kita teliti benda Seperti karya sastra Meskipun Dalamnya mengisahkan manusia Itu yang disebut dengan objek penelitian Bukan subjek penelitian Tapi beda kiranya Apabila Anda meneliti pengarang Bukan karyanya Pengarangnya Pengarangnya sebagai subjek Menurut saya Jangan pernah menggunakan Teori banyak jalan menuju Roma Untuk menulis karya ilmiah Pepatah ini terasa indah Tapi jangan digunakan Untuk menulis karya ilmiah Karya ini kan Kita mungkin mengenal istilah Banyak jalan menuju Roma itu Karena Dulu pernah terbit Dari Ave Maria Ke jalan lain ke Roma Kumpulan cerita pendek Idrus Pada tahun 1948 Terbitan Balai Pustaka Hingga tahun 2011 Masih dicetak Nah Kita tidak Menggunakan Pandangan Jalan lain Banyak jalan menuju Roma Sepanjang Menulis karya ilmiah Milevia Dukung homines Versaikula Roma Begitu kan Dalam bahasa Latinnya Secara harfiah Ada seribu jalan Yang membimbing orang Untuk selamanya bisa Ke Roma Mengapa Mengapa Jangan Menggunakan Pepatah tadi Saran saya Gunakan satu jalan Menuju Roma Karena Meskipun Banyak jalan Tentu Anda Hanya Bisa Pilih Salah Satunya Agar Sampai Ke Roma Kalau semua jalan Ditempuh Kapan Sampainya Berangkat Dari London Tentu Tidak Melalui Tidak Melalui Paris Ya Ya dari London Saja Sebaliknya Kalau Anda Berangkat Dari Paris Tidak Harus Berangkat Dari Istanbul Dan Kalau Anda Berangkat Dari Istanbul Tidak Harus Berangkat Dari Jakarta Jadi Pilih Mau Dari London Mau Dari Paris Mau Istanbul Atau Mau Dari Jakarta Untuk Tiba Di Roma Karena Kalau Anda Menggunakan Banyak Jalan Semua Jalan Perjalanan Anda Atau Arah Anda Juga Akan Terlalu Panjang Dan Berbelat Belit Bayangkan Kalau Dari Paris Saja Perlu 1-2 Jam Tergantung Pesawatnya Melintasi Milan Mungkin Untuk Sampai Ke Roma Dari Istanbul Perlu 2-3 Jam Juga Tergantung Pesawatnya Melintasi Bulgaria Serbia Kroasia Maka Bayangkan Jika Dari Paris Harus Ke Istanbul Dan Jakarta Dulu Atau Bersamaan Ini Makin Tidak Mungkin Dari Jakarta Ke Roma Saja Perlu Waktu 15 Jam Atau Lebih Melintasi India Pakistan Iran Irak Turki Itu Itu Semua Tentu Tentu Anda Naik Pesawat Kalau Naik Kendaraan Laut Dan Darat Waktu Tempuh Lebih Lama Lagi Tapi Saran Saya Mau Jalur Darat Mau Jalur Laut Mau Udara Sebaiknya Anda Memilih Satu Jalur Itu Artinya Satu Pendekatan Agar Pasti Sampai Ada Yang Cepat Ada Yang Lambat Melalui Darat Tentu Lebih Lambat Melalui Pesawat Lebih Cepat Yang Tidak Saya Sarankan Sekali Lagi Adalah Anda Mengambil Semua Rute Bersamaan Sebab Itu Adalah Suatu Hill Yang Mustahal Tubuh Anda Satu Tidak Mungkin Ada Di Paris Sekaligus Di Jakarta Sekaligus Di Istambul Sekaligus Di London Tidak Mungkin Anda Hanya Mungkin Ada Di London Saja Di Jakarta Saja Di Istambul Saja Di Paris Saja Begitu Mungkinkah Anda Berangkat Dari Jakarta Sekaligus Dari Paris Sekaligus Dari Istanbul Sekaligus Dari London Untuk Menuju Roma Tidak Mungkin Nah Kira-kira Penelitian Anda Juga Macam Itu Anda Ada Di Berbagai Rute Bersamaan Sehingga Anda Yang Pusing Sayang Memeriksa Juga Pusing Coba Lihat Pada Paragraf Pertama Anda Bicara Karya Kreatif Sadar Atau Tidak Konsekuensinya Jelas Bahwa Anda Harus Membicarakan Karya Sastra Dari Sudut Pandang Teori Seni Kalau kita Bicara Kreatifitas Kita Bicara Produk Seni Teorinya Teori Seni Tapi Rupanya Anda Juga Bicara Karya Sastra Sebagai Produk Bermedium Kan Bahasa Nah Ini Kalau Ngomong Medium Bahasa Berarti Mau Masuk Kedalam Teori Stilistika Tapi Anda Juga Tidak Menyebut Tanpa Menyebut Stilistika Sebenarnya Kalau kita Bicara Karya Sastra Dari Sudut Pandang Bahasa Itu Artinya Anda Ada Dalam Pendekatan Stilistika Tanpa Saya Duga Anda Juga Bicara Tentang Latar Belakang Pengarah Ini Ada Yang Sebut Dengan Pendekatan Proses Kreatif Boleh Anda Meneliti Karya Sastra Dengan Meneliti Proses Kreatif Pengarah Tapi Saya Kaget Lagi Ternyata Anda Meneruskan Dengan Pendekatan Sastra Sebagai Gambaran Kenyataan Ini Teori Tua Teori Kunum Yang Dikembangkan Oleh Oleh Plato Bahwa Seni Itu Termasuk Karya Sastra Merupakan Gambaran Kenyataan Pendekatannya Dikenal Pendekatan Mimesis Saya Makin Kaget Lagi Karena Anda Ternyata Melanjutkan Dengan Rute Yang Lain Tentang Nilai Keindahan Berarti Ini Implisit Di Dalamnya Anda Memakai Pendekatan Estetika Apa Maksudnya Begitu Anda Mau Bicara Estetika Saya Ingat Jodohnya Anda Tidak Bicara Estetika Nah Baru Ternyata Di Bagian Akhir Anda Mengutip Estin Dan Bicara Dari Sudut Pandang Kejiwaan Loh Kalau Anda Jodohnya Tentang Psikologi Sastra Kenapa Tidak Semuanya Bicara Tentang Psikologi Jalurnya Satu Saja Kan Jodohnya Kepribadian Tokoh Utama Ya Sebenarnya Tokoh Utama Itu Juga Bisa Didekati Dengan Pendekatan Strukturalisme Karena Tokoh Yang dimaksud Ada Di Dalam Teks Secara Otonom Tapi Karena Yang Anda Menggunakan Teori Psikologi Maka Saya Abaikan Isilah Tokoh Utamanya Yang Anda Teliti Adalah Kepribadian Kepribadian Tokoh Utama Dalam Web Nobel Dewa Perang Terbaik Karya Jody Junior Berdasarkan Psikologi Sastra Itu kan Judulnya Berarti Sebenarnya Seharusnya Semua Jalur Itu Menempuh Jalur Psikologi Tidak Ada Jalur Yang Lain Jadi Terminalnya Terminal Keberangkatan Anda Menuju Roma Itu Adalah Psikologi Sastra Bukan Terminal Proses Kreatif Media Bahasa Latar Belakang Pengarang Mimesis Anda Anda Wajib Menggunakan Santan Sedikit Atau Banyak Itu Soal Selera Tapi Harus Ada Santannya Ya Ya Begitu Memang Ibarat Memasak Untuk Memahami Paradigma Anda Jalan 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 Udara Kalau kita bicara paradigma Maka paradigma itu membuat kita terkunci pada Keluasan bidang kita sendiri Jadi luas itu bukan menambah jalan Tapi meluaskan jalan Kalau jalan anda adalah jalan psikologi sastra Luaskanlah psikologi sastra Bukan menambah jalan ya Meluaskan jalan Satu paradigma intinya Sudah cukup Paradigma lainnya Kalau anda memang tertarik dengan paradigma bahasa Paradigma proses kreatif Paradigma keindahan Itu biarlah untuk penelitian anda yang lainnya Jika masih akan melakukan penelitian Kembali ke paradigma Paradigma tidak sekadar memberi bahan asumsi Tapi juga konsep-konsep kunci Desain Teori Juga metodologi Contoh sederhana anda tidak mungkin menggunakan konsep Konsep kunci misalnya Pelampung Jika anda berjalan memakai bis Tapi kalau anda berjalan melalui rute laut Maka anda punya konsep kunci macam pelampung Di darat anda tidak akan bicara gelombang Di laut anda akan bicara gelombang Di darat anda tidak akan bicara soal Menembus awan Karena menembus awan adalah paradigma Kalau naik pesawat Metode berkendara juga berbeda Saat anda duduk Di kapal laut Berbeda dengan saat anda duduk di Pesawat terbang Kapan anda Akan buang air kecil Itu beda waktunya Beda perintahnya saat anda dengan Naik bis kota dengan saat naik Pesawat terbang Itu maksudnya bahwa paradigma tidak sekedar Memberi bahan asumsi Tapi juga konsep-konsep intinya Teori berkendara itu berbeda Teori-teori yang anda gunakan Dalam pendekatan yang anda pakai Juga berbeda-beda Dan akhirnya nanti metodenya juga akan berbeda Karena itu Thomas Kuhn Nah ini berkaitan dengan filsafat ilmu Menyebutnya Menyebut paradigma itu sebagai Sistem kepercayaan Sistem Bukan kepercayaan Tapi kepercayaan itu sebagai sebuah sistem Sistem kepercayaan ini Hanya akan goyah Atau boleh digoyahkan Bahkan dibongkar Jika ditemukan sistem Kepercayaan yang baru Yang lebih memadai Dulu Mataram Hindu Paradigma Mataram Memandang kehidupan Memandang Jawa Memandang Nusantara Tentu Berubah Setelah Mataram Memeluk Islam Jawa dulu Hindu Paradigmanya berbeda Memahami makanan Memahami bertetangga Memahami laut Memahami hutan Memahami waktu Memahami keluarga Semuanya berbeda Dengan saat Setelah Mataram Setelah Jawa Menjadi Islam Oke Itu tuh analogi Begitu banyak Untuk kita bicara Sistem kepercayaan Kapan waktu Anda mungkin Ingin Membuat Sayur lodeh Setelah bosan Dengan sayur asam Kapan waktu Anda juga Mungkin Ingin Ke Roma Melalui Istanbul Setelah bosan Melalui Jakarta Nah kebosanan ini Kurang lebih juga Terjadi di dalam ilmu Ilmu kadang-kadang Memang mengalami Kejenuhan Dan bahkan Ketumpulan Sehingga ada yang sebut Dengan revolusi ilmiah Kalau Memakai Teori Thomas pun Anda tidak boleh Mencampur aduk Baru satu kalimat Sudah bosan Kalimat pertama Tentang Proses kreatif Kalimat kedua Tentang bahasa Itu artinya Baru satu kalimat Sudah bosan Sambung kalimat kedua Bosan lagi Sambung kalimat tiga Bosan lagi Akhirnya apa? Paragraf Anda Mencampur adukan Pendekatan Orang Yang mencampur Aduk pendekatan Sama dengan Mencampur Aduk agama Sama dengan Mencampur Aduk bumbu Hingga pandangan Terhadap Tuhan Kalau dari agama Jadi Ngawur Dalam masakan Berarti Masakan Anda Tidak jelas Juga namanya Apa Karena rasanya Jadi Tidak jelas Jika benar Anda Mau psikologi sastra Pilih itu Dan jadilah Ahli di bidang itu Lain kali saja Dalam penelitian lainnya Anda boleh Mengambil Pendekatan lain Tapi Tentu menurut saya Peneliti Sejati Seumur hidupnya Memilih Dalam tanda petik Agama yang sama Bayangkan Dari S1 Hingga S3 Anda hanya Meneliti Psikologi sastra Tentu Andalah Yang paling Tahu Jalan tersebut Kelebihan Dan Kekurangannya Panjang Pendeknya Kesulitan Dan Kebahagiaan Dulu Waktu di UGM Saya punya Dosen yang S1 S2 S3 Meneliti Filsafat Cina Jadi Beliau adalah Orang yang Paling ahli Di bidang Filsafat Cina Kembali Ke Repolusi Ilmiah Kalau Repolusi Ilmiah Dengan Demikian Repolusi Ilmiah Thomas Kuhn Itu maksud saya Hanya mungkin Dikerjakan Oleh mereka Yang tahu Titik-titik Kritis Dan lemahnya Paradigma Atau pendekatan Atau arah Tempuh Sebelumnya Jadi Kalau kamu Bekerja keras Dengan psikologi Sastra Kamu akan tahu Kelemahannya Kelebihannya Rasa Bosan Itulah Yang akan Membuat Kamu suatu hari Melarikan Diri dari Atau Mengembangkan Psikologi Sastra Yang selama ini Kamu pakai Sehingga Menjadi Paradigma Yang baru Itu yang disebut Dengan Revolusi Ilmiah Dalam pandangan Thomas Kuhn Baik sedikit lagi Sebaik penutup Saya harus Sampaikan Saya kira Perlu sekali Kita mengenang lagi Cerpen Idrus Jalan lain Ke Roma Itu ya Yang juga Menjelaskan Makna Revolusi Itu Ia bilang Revolusi Berarti Menggoncangkan Yang Ngelamun Gitu kan Dan Membangunkan Yang Tidur Dan Melompat Lebih Lebih Besar Lebih 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 Dan Melompat Lebih Besar Menuju Cita-cita Jadi Revolusi Itu Menurut Idrus Adalah Menggoncangkan Yang Ngelamun Membangunkan Yang Tidur Banyak Orang Membuat Karya Ilmiah Itu Seperti Ngelamun Atau Orang Ngelamun Kan Ngomongnya Bisa Kesana Kemari Yang Tidur Juga Bisa Mengigal Ya Kalau Sudah Sudah Bangun Itu Artinya Anda Tahu Arah Tidak Harus Mengambil Berbagai Arah Untuk Melompat Lebih Besar Kata Idrus Menuju Cita-cita Baik Demikian Kita Orang Sastra Belajar Pada Cerpen Pada Masakan Pada Rute Perjalanan Pada Sejarah Agama Pada Filsafat Ilmu Dan Intinya Belajar Sastra Itu Untuk Mengerti Kehidupan Dengan Lebih Mudah Bukan Berbelit Ada Pertanyaan Silahkan Tahu 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 Tahu